Jadi totalnya itu per backlog itu modal yang Anda keluarkan itu 770 rupiah gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutaqin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jemur tiram. Salam pemudatani. So pada kesempatan kali ini ini gen mampu saya kebetulan libur. Jadi saya vlognya itu pagi-pagi gen. Dan ini memang saya tuh ngambil stand di sawah. Soalnya ini masih pagi-pagi di hata nama tuh sangat indah sekali gen. Oke gen jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang modal awal untuk memulai usaha di jamur tiram dalam sekala kecil. Jadi ini gen saya buat video ini saya itu kemarin. Ya kemarin itu menemukan salah satu alasan penyebab berhentinya salah satu pembudidaya jamur tiram. Karena itu katanya sih katanya tuh pembiayanya tuh sangat besar sekali. Oke jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan videonya tentang modal awal untuk memulai usaha budidaya jamur tiram dalam sekala kecil gen. Jadi ini saya buatkan videonya khususnya bagi pemula yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram atau yang baru memulai dunia jamur tiram gen. Jadi ini saya akan buat videonya untuk sahabat-sahabat jamur semuanya gen. Namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu gen. Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Oke gen memang mengetahui analisa suatu usaha itu memang sangat penting sekali. Karena kita itu akan mengetahui keuntungan yang kita didapatkan. Jadi modal awal yang harus kita keluarkan itu berapa. Kemudian keuntungan dari modal tersebut itu berapa. Jadi itu keuntungannya manajemen suatu usaha tersebut gen. Jadi ini memang sangat penting untuk kita ketahui sebagai bukan cuma di manajemen budidaya jamur tiram aja. Ini keseluruhannya sih yang harus kita ketahui. Ya kebetulan aja saya itu terjun di dalam dunia jamur tiram. Jadi saya akan buat konten tentang analisa usaha di dalam dunia jamur tiram dalam sekalian kecil gen. Oke gen jadi ini tadi malam itu saya cari-cari buku analisa saya. Awal saya budidaya jamur tiram. Jadi ini ya gen saya buka kitab gen. Saya buka kitab dulu. Jadi ini saya awal-awal budidaya jamur tiram. Sebelum saya budidaya jamur tiram saya menuliskan reng-rengan seperti ini gen. Jadi ini reng-rengannya saya sebelum saya terjun di dalam dunia jamur tiram. Jadi ini umur buku sudah 2 tahun gen yang saya tulis ini. Untung masih ketemu. Jadi saya akan tularkan ilmunya kepada sahabat-sahabat jamur semuanya. Jadi disini saya akan mengajari sahabat-sahabat jamur semuanya. Bukan dalam sekalian besar. Untuk menghitung suatu manajemen produksi backlog itu sendiri. Jadi ini memang saya menghitung dalam sekala kecil. Jadi ini kemarin saya dulu saya menghitung itu per 200 backlog. Jadi itu per 200 backlog itu saya harus mengeluarkan modal berapa. Untuk membuatkan backlog ini. Kalau kita kerjakan sendiri itu harus berapa modal yang harus saya keluarkan. Ini sangat penting loh untuk seorang pengusaha atau seorang entrepreneur budidaya jamur tiram gen. Yang Anda harus ketahui gen. Jadi disini yang perlu Anda perhatikan. Ini saya akan bacakan ya gen. Maaf ya gen saya nyontek. Soalnya saya ada hafal. Jadi bahan yang Anda gunakan per dalam 200 backlog itu adalah plastik. Jadi bahannya ini saya menggunakan plastik. Jadi plastik. Banyaknya plastik per 200 backlog itu biasanya itu satu pak. Itu kalau tidak salah satu pak itu isinya 218 sampai 220. Dengan plastik ukuran 17 x 35 dengan ketebalan 0,4 cm. Nah dalam satu plastik itu harganya per satu paknya. Itu satu pak biasanya satu kilo tuh gen. Beratnya tuh satu kilo. Dengan harganya kurang lebih 35 ribu. Anda bisa catat di orient-orientannya Anda gen. Biar Anda itu tidak lupa. Biar Anda itu memiliki gambaran. Kalau Anda itu membuat backlog dalam 200 backlog itu modalnya sekian ribu backlog. Atau sekian ribu modal yang harus kita keluarkan. Catat aja gen. Kemudian yang kedua bekatul. Jadi bekatul dalam pembuatan backlog itu 200 backlog. Jadi yang dibutuhkan kurang lebih pisaran 25 kg sampai 35 kg. Bekatul yang dibutuhkan. Kemudian bekatul per satu kilonya. Bekatul padi nih gen. Bekatul padi per satu kilonya. Itu harganya kalau di daerah saya sekarang ini. Rp1.500. Jadi kita tinggal ngalihkan. Anggap kita itu kebutuhannya 30 kg bekatul gen. Jadi yang dibutuhkan itu 30 kg itu dengan harga Rp1.500. Berarti yang dibutuhkan itu Rp45.000. Jadi itu uang yang Anda keluarkan untuk kebutuhan bekatulnya aja gen. Rp45.000. Kemudian yang kedua serbuk. Jadi serbuk yang dibutuhkan itu kurang lebih 8 sak. Jadi ini memang harga serbuk itu sangat berbeda sekali. Tiap daerah, tiap kabupaten itu sangat berbeda sekali harganya gen. Ada yang satu sak itu harganya ada yang Rp5.000 sampai di tempat. Kemudian ada yang satu sak itu harganya Rp4.000. Ada yang tiga sak harganya itu sampai Rp3.000 dan juga sampai Rp2.000 per sak. Jadi saya disini ambil harga dengan yang Rp2.000. Saya ambil yang harga yang sangat minim gen. Biar Anda itu mudah untuk menghitungnya. Jadi serbuk yang dibutuhkan itu 8 sak dengan harga Rp2.000. Jadi biaya yang harus Anda keluarkan kurang lebih Rp16.000. Itu yang dibutuhkan modal gen. Untuk pembelian serbuk. Serbuk kayu. Kemudian yang kedua, yang keempat adalah kapur. Dalam satu plastik itu berapa ya harganya kapur? Kok saya sudah lupa ya. Jadi harganya kapur itu per satu plastiknya. Itu satu plastiknya itu kalau tidak salah berapa ya ukurannya? 3 sampai 4 kg itu kalau tidak salah beratnya kapur itu. Dengan harga kapur tersebut itu dalam satu plastik itu kurang lebih Rp6.000 harganya itu. Rp6.000. Nah dalam Rp6.000 itu cuma yang dibutuhkan kapurnya aja kurang lebih Rp1.5 kg. Jadi anggap kita itu beli kapur itu Rp2.000 per Rp1.5 kg itu. Kalau kita beratnya itu Rp4.000 kg apa namanya itu kapur tersebut. Dan juga kapur yang saya gunakan ini banyak sekali sih yang menanyakan. Mas sambil menggunakan kapur apa? Apakah kapur itu yang khusus? Tidak. Saya itu menggunakan kapur bangunan gen. Cuman yang saya gunakan kapur bangunan itu kapur yang sangat halus sekali. Agar apa? Agar kita itu tidak mengayak lagi. Agar kita itu tidak tambah pekerjaan. Jadi itu yang saya gunakan itu kapur bangunan yang sangat halus sekali. Apakah boleh mas menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomik? Boleh. Tidak apa-apa gen. Asalkan tidak terlalu banyak Anda menggunakan kapur. Kenapa? Karena apabila Anda takarannya itu terlalu banyak bisa menyebabkan misilum Anda itu tidak jalan. Atau bisa menyebabkan baklok Anda itu masam kalau tidak salah itu. Kalau terlalu banyak kapur itu. Terus ini saya akan lanjutkan gen. Kalkulasinya. Terus ini yang kelima adalah cincin. Ya ini kalau memang Anda beli cincinnya itu. Ya saya akan menghitung juga. Cuman saya awal budidah itu saya cincin tidak beli gen. Apa? Kalau memang saya itu masih bisa untuk membuat suatu bahan tersebut saya akan buat. Cincin itu bisa dibuat. Saya itu menggunakan bambu gen. Membuat cincin itu. Cuman ini saya anggap masukkan ke reng-rengan analisa aja ya gen. Jadi cincin yang dibutuhkan dalam 200 baklok itu berarti 2 pak. Jadi dalam 1 pak itu mungkin banyaknya cincin tersebut itu kurang lebih kitaran 108. Ya insya Allah kalau tidak salah itu 108 biji. Dengan 1 paknya itu dengan harganya itu 8 ribu per 1 paknya. Mungkin yang dibutuhkan itu 2 pak. Berarti modal yang Anda keluarkan itu harus 16 ribu gen. Catat aja gen. Biar Anda itu apa yang memiliki gambaran. Kalau budidah jamur tiram itu tidak sebanyak apa yang kita pikirkan ya. Catat ya. Oke. Jadi yang ke-6 adalah bibit. Nah jadi disini saya akan beli semua gen. Jadi bibit. Memang tiap bibit itu berbeda-beda sekali sih harganya tiap bibit itu. Berbeda. Syukur-syukur Anda itu bisa buat bibit sendiri sih. Biasanya kalau baru terjun di dalam budidah jamur tiram itu apa ya. Kita itu beli dulu bibit. Nah jadi ini saya akan hitung. Kenapa? Karena dulu saya itu awal saya budidah jamur tiram ya bibit saya beli. Akhirnya saya akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat jamur semuanya. Soalnya ini pengalaman awal saya sih. Jadi ya setidaknya Anda itu memiliki gambaran sih tentang modal awal yang harus Anda keluarkan. Untuk budidah jamur tiram dalam sekelah kecil. Kemudian bibit yang dibutuhkan dalam 200 baklok itu yang dibutuhkan 5 botol. Dengan media serbu itu awal saya berbeda itu menggunakan media padi. Serbunya itu biaya apa ya. Bahan tanamnya itu menggunakan padi. Jadi saya ingin digunakan bibitnya itu menggunakan padi kan. Jadi dulu harganya itu 8 ribu per botol itu. Jadi modal yang Anda harus keluarkan kurang lebih kisaran 40 ribu. Itu dalam satu botol itu saya jadikan 40. 40 baklok. Jadi yang dibutuhkan itu 5 botol. Nah disini dengan total keseluruhan mulai dari segi plastik, bekatul, serbu, kapur, kincin, dan juga bibit. Jadi saya kalkulasikan. Jadi keseluruhannya modal yang dikeluarkan itu kurang lebih 154 ribu. Catat, 154 ribu yang dikeluarkan modal untuk pembuatan baklok 200 baklok. Oke. Jadi dengan modal 154 ribu dibagi dengan banyaknya baklok yang Anda buat. Jadi Anda itu membuat baklok 200 baklok. Jadi dibagi 154 ribu dibagi 200 baklok. Jadi totalnya itu per baklok itu modal yang Anda keluarkan itu 770 rupiah gen. Loh mas kok sangat kecil? Iya karena keseluruhannya itu dikerjakan sendiri. Jadi awal saya itu budidaya jamur tiram saya tidak langsung nyuruh orang. Jadi saya itu harus tahu minimal saya itu harus tahu susahnya kerja di jemur tiram. Misalkan dari segi pencampuran medianya itu kayak apa sih susahnya pencampurannya medianya. Saya harus mengerasakan terlebih dahulu gen. Jadi kalau Anda mengerjakan sendiri modal awal yang Anda keluarkan itu 770 rupiah. Jadi itu kan sangat kecil sekali gen. Ini banyak sih yang tidak diperhatikan modal kecil seperti ini. Seolah-olah biaya jamur tiram itu sangat besar sekali. Padahal kalau kita analisa itu sangat kecil sekali gen. Jadi mas kok sangat kecil sekali? Mungkin ada yang bertanya. Iya dulu memang saya keseluruhannya itu saya kerjakan semua gen. Mulai dari segi pengambilan serbu. Mulai dari pengadukan. Mulai dari pencampuran. Pemadatan baklok terus sterilisasi bahkan pembibitan dan juga pemasarannya. Keseluruhannya saya kerjakan semua gen. Jadi itu saya tahu analisanya itu. Karena apa? Karena saya mengerjakan sendiri. Jadi Anda itu kalau mau mengerjakan orang. Jadi Anda itu sudah punya gambaran. Oh iya biaya yang harus saya keluarkan untuk memproduksi misalkan sekian puluh ribu baklok. Jadi harus saya mengeluarkan biaya sekian puluh ribu rupiah. Jadi Anda bisa keluarkan. Jadi itu ya gen. Untuk pembuatan baklok. Bahan yang Anda gunakan itu dalam 200 baklok. Jadi modal yang Anda harus keluarkan itu kurang lebih 770 per baklok. Oke gen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Analisa. Dalam skala kecil untuk pembuatan baklok. Semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk sahabat-sahabat jamur semuanya. Ini khususnya bagi para pemula. Atau yang baru mau terjun di dalam dunia jamur tiram gen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk orang lain gen. Oke gen. Apabila Anda menyukai video ini. Silahkan like dan share. Agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe. Silahkan subscribe sekarang gen. Agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemudatan. Terima kasih telah menonton.